saya di cut saya tidak minta cut orang menurut saya kurang keras cuma pada saat penanyian itu kemarin awalnya bilang Suki dari tim Pak Ganjar minta dipotong beat ini, ini, ini ada 4 atau 5 aku lupa di sebut poin-poinnya lah bu, kalau semua di cut saya bahas apa tampilan tayangannya ya nih kita mau coba fight dua aja yang di cut bagian ini sama ini, tapi aku masih siap protes bu, waktu panis lebih parah lho bu saya nyebut Pak Ahok secara langsung tapi kalau beliau enggak timnya, timnya tidak apa-apa, untuk Pak Anies timnya memang minta di cut, ada beberapa part tapi Pak Anies yang bilang, ini jujur ini mah, ya ini gerak ngomongin, dikira bahasanya Pak Anies, gerak ngomong kayak kan ada yang nanya, kan kalau si Pak Anies gimana gak ada yang di cut, Pak Anies ngomong sendiri padahal cuma, ya berdasarkan pengalamanmu aja, iya, berdasarkan yang di cut itu kan kebebasan berbicara gitu, sama tim Ganjar diserta tim produksi, dan akhirnya tetap finalnya adalah dipotong lah, part-part itu banyak, banyak, yang banyak itu yang tadi dia minta di awal, ya aku langsung kecewa dong sebagai salah seniman, itu kan setelah komedi kan seni, seni berkomedi, maka kan karyanya, eh, ya Rostian sebuah karyanya gitu ya, kayak misalnya lagu tiba-tiba dipotong, diubah, apa gimana pas ada kekecewaan, karena aku bikinnya serius dengan hati gitu, ya seperti, oke, Ki lu tau gua sekarang ditunjuk menjadi juru bicara milenial tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud bilang lu gak tau enak aja lu tim pemenangan ter權 fayang kan makan wydaje se Taylor excel pas ini ini some merah ke Sub indo by broth3rmax